ya pemirsa balik lagi kita bersama indahnya berbuka di Palu TV dan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketut Halo Pak Ketut Assalamualaikum Sehat Pak ya Alhamdulillah Ya bersama dengan Fai Ketut sucipa dari kotaku Tepuk tangan dulu dong Ini Alhamdulillah selama beberapa segmen kedepan kita akan ngobrol dengan Pak Ketut ya mengenai kotaku Apa itu kotaku dan saya akan tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang kotaku Tapi sebelum itu Pak Ketut saya punya tips dulu nih Saya mau bagi-bagi ke pemirsa yang ada di rumah Boy ya Nah ini tips untuk berpuasa bagi penderita asma Kalau kemarin tentang tips berpuasa untuk mereka yang menderita jantung Tapi kali ini untuk yang penderita asma Yang pertama, banyak minum air waktu berbuka dan sahur Dan paling tidak Anda minum 8 gelas air nih selama Anda tidak berpuasa Jadi ini supaya Anda tidak dehydrasi sepanjang puasa Dan saluran pernafasan tetap lembab Yang kedua, hindari olahraga atau aktivitas fisik yang terlalu berat saat puasa Pasalnya, olahraga atau aktivitas fisik berat bisa memicu serangan asma Yang ketiga nih, pilih menu sahur dan buka puasa yang sehat Penelitian membuktikan bahwa pola makan sehat yang kayakan vitamin C, vitamin E, magnesium, asam lemak, omega 3 mampu mencegah asma Dan yang keempat, atur suhu ruangan supaya cukup lembab Bila Anda harus pergi keluar ruangan yang udaranya sangat kering Diharapkan pakai masker Nah itu Pak Ketut ya, saya bagi-bagi tips dulu untuk pemirsa yang di rumah Tapi Pak Ketut alhamdulillah sehat ya Tidak menderita penyakit yang saya bagikan untuk pemirsa Mungkin pemirsa di rumah, semoga bermanfaat informasinya Nah kita kembali nih bersama dengan Pak Ketut Dengan Kotaku Ini kalau bahasa Kylie-nya gak takun Apa sebenarnya Kotaku ini? Bisa dijelaskan Baik, terima kasih Pemirsa di rumah yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kami ingin berbagi kepada pemirsa semua Apa itu program Kotaku Jadi program Kotaku itu adalah program kota tanpa kumuh Kota tanpa kumuh Ya program kota tanpa kumuh Jadi program ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 1 tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman Yang diimplementasikan di dalam RPJM Nasional RPJM Nasional tahun 2015-2019 Dengan isu gerakan 100-0-100 Jadi 100-0-100 itu maksudnya adalah 100% terpenuhi kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan air minum Khusus air minum Kemudian 0-nya adalah 0 kumuh Jadi tidak ada kawasan atau permukiman kumuh Itu target secara nasional Kemudian 0% selanjutnya adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana sanitasi bagi kehidupan masyarakat Oleh karena itu Pemerintah secara nasional Jadi program kota ini adalah program nasional Yang dari 100-0-100 tadi Jadi kita 0-nya Jadi 0% kumuh Nah jadi Selawis Tengah menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan hanya saja tidak semua kota kabupaten Dari tiga luas padat kabupaten hanya tiga Ada daerah mana saja ini Tiga wilayah yaitu di kota Palu sendiri Sasarannya adalah semua kelurahan Kemudian di kabupaten Poso Poso terwasok ya Ya di kabupaten Poso itu di kecamatan Poso Kota dengan sasaran 4 kelurahan Lalu di kabupaten Tolitoli itu ada di kecamatan Baulan Sasarannya adalah 5 kelurahan Jadi untuk mencapai 0% kumuh tadi Pemerintah daerah kabupaten masing-masing telah menetapkan dari sasaran program tadi Untuk Poso itu menetapkan melalui SK Bupatinya tahun 2016 Ada 2,8% Maksudnya 2,8 hektare kawasan kumuh Permukiman kumuh Di Poso sendiri ada 2,8% Terus di Kota Palu melalui SK Wali Kota tahun 2014 Itu menetapkan 85,16 hektare kawasan kumuh yang perlu ditangani Nah sementara di kabupaten Tolitoli itu ada 201,73 hektare Yang harus dinolkan luasannya atau indikator kumuh tadi jadi 0% Nah kenapa dikatakan kumuh? Karena melihat tentang kelengkapan sarana-parasarana permukiman Yang pertama soal ketersediaan sarana air bersih Nah untuk Kota Palu sendiri sarana air bersihnya? Untuk Kota Palu pelayanan air bersihnya itu kan ada sumber air bersihnya dari air tanah Ada dari PDAM Kemudian yang terlayani air bersih dengan pelayanan PDAM itu tidak banyak Sekitar tidak sampai 20% Belum sampai 20% untuk PDAM? Selebihnya masyarakat menggunakan kebanyakan air tanah Air tanah ya jadi ditancapkan pipa Nah air tanah sendiri sudah terkontaminasi dengan? Berdasarkan penelitian bahwa air tanah ini belum bisa menjamin sepenuhnya seperti apa kualitas kesehatannya Nah oleh karena itu paling bagus kalau memang bisa adalah menggunakan sumber air yang direkomendasi oleh pemerintah ya itu PDAM Jadi lebih aman Nah saya kembali ke persoalan kumuh tadi Kumuh tadi itu ya selain air bersih apa lagi? Jadi 7 aspek kekumuhan yang akan diselesaikan adalah Yaitu tadi pertama bahwa ketersediaan bagi masyarakat tentang ases pelayanan air minum kebutuhan air bersih Jadi diharapkan bahwa masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh itu terlayani sarana air bersih Kemudian yang kedua ketersediaan sarana jalan lingkungan Jadi minimal 1,5 meter lebar jalan lingkungan itu dapat diakses oleh masyarakat untuk di kawasan permukiman Kemudian selanjutnya aspek drenase Di bawah di kawasan kumuh itu harus ada buangan limpasan air, air hujan Kemudian dengan harapan ketersediaan drenase ini mampu menghilangkan genangan-genangan air yang ada di kawasan-kawasan permukiman warga Terus berikut aspek selanjutnya adalah ketersediaan serana pengolahan sampah Jadi sampah ya kita harus akui bahwa kita memproduksi sampah dalam kehidupan sehari-hari sangat besar Sehingga kalau tidak ditangani dengan baik maka ini akan menimbulkan masalah bagi permukiman masyarakat Terus yang berikut adalah ketersediaan rumah layak huni Jadi soal keteraturan bangunan jadi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman harus mempunyai rumah yang layak huni Untuk sirkulasi ujarannya lebih bagus Raya huni disini ya kecukupan luasan Kemudian dari keselamatan, keselamatan serana rumah itu ketika pengguninya tinggal di dalam Kemudian kesehatan jadi dari aspek itu tadi Jadi luasannya jadi kalau satu orang idealnya harus menempati ruang 9 meter persegi Jadi itulah yang diharapkan sehingga untuk mencapai Terus yang terakhir adalah ketersediaan serana pencegah kebakaran Nah tujuh aspek inilah ketika tersedia di sebuah kawasan permukiman Maka kita sudah tidak masuk dalam kategori kumuh Nah oleh karena itu sehingga tujuan program Kota KU ini adalah Mempercepat akses penyediaan akses serana-perasana untuk penghidupan tadi Sehingga masyarakat bisa hidup di kawasan yang layakuning dan berkelanjutan Nah sehingga yang disentuh oleh program Kota KU ini adalah Selain soal serana permukimannya diharapkan tersentuh juga soal penghidupannya, livelihoodnya Jadi masyarakat yang tinggal di sana serana-perasana permukimannya terpenuhi Kemudian untuk penghidupannya ya sumber matang pencarian itu bisa terpenuhi Nah semua ini bisa tercapai ketika semua pihak mau bekerjasama Nah kita akan bahas selanjutnya ini Pak untuk kerjasama ini ya Kayaknya menarik ini untuk kerjasama sendiri ya Kolaborasi itu ya Kita akan bahas selanjutnya bersama dengan Pak Ketut di Kota KU Jangan kemarin-kemarin tetap bersama kami di Indahnya Berbuka Yang mengenai kolaborasi ini Kita akan bahas ya Pak Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya